Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai baik Hai pada kesempatan kali ini kebetulan saya dapat klien untuk install ulang sebuah laptop ini adalah laptop Acer Aspire One dengan kualitas bisa dilihat RAM 1GB memori 160GB lalu klien ini bertujuan untuk menjual laptopnya otomatis data-datanya pun ingin dihapus semua nah pada kesempatan kali ini saya mengalami sedikit kesulitan yakni ketika kita menancapkan flash disk untuk bootable ya ini sudah saya tancapkan muncul peringatan seperti ini peringatan bertuliskan we apologize for for the inconvenience but Windows did not start successfully dan seterusnya nah ketika kita menekan eh tombol save mode akan muncul seperti ini namun dia blue screen dan bakal kembali lagi ke booting awal tadi akan seperti ini begitupun kita ketika coba networking dia pun sama tidak bisa melakukan booting kembali ke tampilan desktop nah ketika saya lihat beberapa forum di Facebook dan juga beberapa tutorial YouTube ternyata banyak sekali user-user Windows XP yang melalui hal serupa dan tidak menemukan solusi pernah sekali saya temukan solusinya itu harus menggunakan bootable dengan CD drive nah permasalahan saya selanjutnya adalah laptop ini adalah laptop lama atau bisa dibilang ini bukan laptop ya tapi netbook otomatis sebuah netbook apalagi keluaran mungkin 2010 ini tidak terdapat CD room otomatis kita membutuhkan CD room eksternal untuk itu untuk melakukan hal tersebut namun kali ini kita sudah menemukan solusinya eh pertama yang harus dilakukan adalah kita tekan saja start untuk Windows normally lalu ketika booting seperti ini kita langsung masuk ke boot settingnya atau boot setup sebentar ya belum masuk nah kita tekan F2 atau boot setupnya baik setelah masuk seperti ini ini kita perlu disini di bagian D2 recovery ini oh bukan SATA mode ini pertama adalah AAH ACI mode kita ganti menjadi ide mode oke setelah itu kita exit saving change langsung yes kita tunggu jika masih ada seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita tekan lagi F2 oh ternyata normal ya kita lihat ketika tadi dirubah SATA mode nya menjadi ide mode dia bisa booting secara normal dan bisa masuk ke desktop lagi mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa untuk di like videonya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh